Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kita udah sampai di IKN, titik 0 IKN, kebetulan kita tidak bisa masuk ke dalam sana karena lagi ada proses pembangunan katanya, tapi sekitar 6 bulan yang lalu saya masih bisa masuk ke dalam sana. Petugas tadi melarang untuk masuk ke sana dan disini ada banyak larangan termasuk menerbakan drone, kemudian mengambil dari kamera, segalanya masih banyak larangan. Ini pengumuman penutupan area titik 0, sementara ini ditutup untuk titik 0 nya, jadi biasanya untuk warga ataupun pengunjung itu untuk datang ke sini, ke daerah IKN itu biasanya menuju ke titik 0 itu. Oke kita mau lanjut jalan. Mari Bang, oke kita mulai lanjut jalan dari titik 0. Saatnya 개ah IKN, tailored sampaiallen, sunggu地 harus nerang kecil dari titik 0.20 sementara ini merah liku dari Tipe duo merahasi nai. Oke, yang kita lewati ini, yang kita lalui ini Nantinya bakal menjadi salah satu pusat jalanan yang ada di ibu kota Indonesia Tempatnya namanya ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur Nah, kita bisa merasakan awal pembangunan kurang lebih semacam ini Dan pastinya nanti setelah jadi, ini akan menjadi tempat yang paling sibuk Paling penting di area sekitaran ibu kota Nusantara Oke, ini kita lihat jalanan di sekitaran IKN kurang lebih semacam ini Sering terjadi kemacetan, karena memang ada banyak kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut barang Apalagi daerah sini ini banyak naik turunnya Termasuk yang kita lewati ini termasuk yang agak nurun Terima kasih telah menonton! 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 begini ke penajam, ke tanah ke tanah oke kita ke tanah jadi dari sini nanti kita mengarah ke Kalimantan Selatan Banjarmasin ini di Simpang Petung nah ini meskipasar ya selamat menikmati oke jadi ini kita udah sampai di pasar penajam jadi kalau kita mau menuju ke pusat pemerintahannya kira-kira sekitar 18 kilometer ya bu ya dari sini menuju ke pusat pemerintahan penajam pasir utara, kabupaten penajam pasar utara utara nah disini kita kan ketemu Simpang tadi jadi Simpang itu yang di depan sana itu namanya Simpang Petung yang ke kiri itu nanti ke arah IKN nah ini jalan ini kalau lurus terus nanti tembusnya sampai ke Dermaga Ferry yang berada dekat dengan keberadaan ini apa namanya Ibu Kota Penajam Penajam Pasir Utara ya sekali lagi ini namanya ya sekali lagi ini namanya pusat dari Ibu Kota Penajam Pasir Utara ada disini jadi disana nanti banyak sekali rumah ruko ataupun toko-toko yang biasa dibakai untuk hari-hari warga sekitaran sini oke ini kita mau menuju ke Kogod ke Tanah Kogod ke Kogod ke Kogod ke Kogod ke Kogod ke Kogod jadi ini kita lurus terus sampai ke arah Kogod oke ini kita sudah sampai di Kogod Kejabatan Babulu ya Kejabatan Babulu masuk ke Kabupaten Senajam Pasir Utara oke ini kita meninggalkan Kabupaten Senajam masuk ke Kabupaten Utara oke jadi ini kita ngisi bensin di di Karan Kaltim ya ini apa Babulu gak disini Longkali Longkali maksimal 50 ya Bang ya maksimal 50 tapi syaratnya harus STNK STNK kalau tangki depan kalau tangki depan kalau tangki belakang gak penuh masih aman ada warga piala iya 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 oke jadi aturannya kayak gitu kalau misalkan kita isi yang pertalit disini harus menunjukkan STNK sekaligus apa namanya di kasih maksimalnya cuma 50 ribu rupiah kecuali kita mau pakai pertamak itu bisa sekuasnya maksudnya full gitu bisa oke ini kita udah sampai di Kuaro ya Kuaro masuk baru pakai yang terhasil jadi di simpang sini di Kuaro ini nanti ada simpang yang ke kanan itu bisa tembus sampai ke kalsal kata kalsal ya betul maksudnya ke kata long gitu kalau lurus terus nah ini ada tulisannya kalau lurus terus kita bisa tembus ke Batu Licin ataupun ke Banjarmasin nah ini yang ke kanan yang ke kanan bisa tembus ke perbatasan kalsal dan kaltim yaitu tempatnya di daerah kabalong sana ini nanti kita ambil jalan lurus terus oke ini kita berusaha istirahat di masjid ini mendekati Tanah Grogot kurang lebih mungkin sekitar 11 menit lagi kita udah sampai di kota Tanah Grogot yaitu Ibu Kota Kabupaten Pasir ini suara saya udah mulai hilang karena memang perjalanan tadi penuh dengan hujan jadi kayaknya udah mulai ayak demam-demam dikit oke kita lanjut jalan menuju ke Tanah Grogot oke kita udah sampai di kota Tanah Grogot selamat datang di Tanah Pasir Assalamualaikum di Tanah Pasir ini kira-kira kota kota apa namanya Tanah Grogot kita lanjut lulus-lulus ya itu sudah yang kita sudah motor dulu kita lanjut nah di Tanah Grogot selamat menikmati